Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu lagi dengan saya Mas Min Agribisnis Di sini Pagi ini Cera sekali coba lihat Padi menguning Dimana-mana Gunung Menjulang tinggi Terlihat jelas Kali ini kita Akan belajar mengenai Bercocok tanam Tumpang sari Ada yang tahu belum Apa itu Bercocok tanam tumpang sari Kalau yang biasa Menggarap lahan Atau petani ya tahu Tumpang sari itu apa Kali ini kita akan belajar Tumpang sari ya Bercocok tanam Tumpang sari Apa itu Bercocok tanam Tumpang sari Bercocok Tumpang sari adalah Menanam Bercocok tanam sari Seperti ini contohnya Seperti ini contohnya Ini ada tanaman padi Ini ada tanaman singkong Disini Atau Ubi kayu Dan disini ada juga Tanaman sayuran Karanaman ini Udah jelas ya Tumpang sari adalah Menanam bermacam-macam Jenis sayuran Atau tanaman Dalam satu lahan Kalau ini Kara yang buat sayur Ini kara namanya Yang buat sayur Paham ya Sekarang kita akan Pelajari yang lain ya Syarat dari Bercocok tanam Tumpang sari adalah Umur antara Satu dan yang lain Jangan terlalu Jauh Perbedaannya ya Kita pilih Tanaman-tanaman Yang hampir sama Umurnya Sampai panem Maksudnya Jangan sampai kita Berjocok tanam Tumpang sari Tapi terlalu jauh Jarak Jarak umurnya Karena Akan Berakibat Hama akan Menyerang Tanaman Yang lainnya Karena itu Jaraknya harus Seimbang Antara Tanaman satu Dan tanaman yang lainnya Paham ya Itulah sekilas Dari Cara Bercocok tanam Tumpang sari Ini Yang belum tahu Jadi tahu ya Itu kuncinya Jangan terlalu Jauh Umurnya Antara Tanaman satu Dan yang lainnya Sebenarnya Sebenarnya banyak Yang bisa Untuk Ditanam Ditumbang sari Ini Misalnya Sayuran Kacang panjang Kedelai Atau Atau sayuran Yang lainnya Ini Misalnya Kara Atau Juga Pare Juga bisa Itu Pare yang Pahit Itu Tapi Yang kurang Cocok Adalah Kacang Kacang Tanah Itu Kurang Cocok Karena Dia Umurnya Agak Panjang Itu Jadi Ntar Keduluan Padi Yang Panen Maka Dia Yang Akan Diserang Tikus Kacang Tanah Itu Paham Ya Itulah Sekilas Dari Cara Bercocok Tanam Tumpang Sari Yaitu Bercocok Tanam Bermacam Macam Jenis Tanaman Dalam Satu Lahan Kiranya Cukup Sekian Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinas